Hai assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang di channel YouTube saya di video kali ini saya mau membuat bakwan sayur yang crispy di luar dan lembut di dalam kira-kira seperti apa ya prosesnya tonton videonya sampai habis ya kita mulai buat adonannya ya teman-teman ada 350 gram kol 200 gram wortel 2 batang daun bawang 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah 1 sendok teh kaldu bubuk 3 seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk kemudian kita kasih air sedikit dan aduk-aduk supaya bumbu tidak menggumpal dan tercampur rata dengan bahan-bahan lainnya kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung beras kita campur semua bahan dan kita kasih air sedikit demi sedikit sampai adonan bagus nah kira-kira seperti ini adonannya sudah bagus kita diamkan adonannya itu kira-kira 5 sampai 10 menitan ya teman-teman supaya saat nanti digoreng itu hasilnya bagus nah adonan sudah siap untuk digoreng ya teman-teman setelah saya diamkan selama 10 menit selamat menikmati 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 kemudian pokok ya teman-teman pada saat menggoreng diusahakan minyaknya sudah panas ya pada saat menggoreng jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman selamat menikmati nah sekarang kawan sayurnya sudah kering dan matang waktunya kita angkat ini dia bakwan sayur ala aku jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share ke semua sosial media yang kalian punya semoga bermanfaat wassalamualaikum bye bye